Intro Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada semoga sehat terus Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyunjukkan beragam informasi Arsenal untuk kalian Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya Konsistensi Arsenal, gol kilat saka hingga kreativitas Odegaard berpanjang jarak Arsenal dengan City Kemenang sukses diraih Arsenal saat bertandang ke Apex Stadium untuk menghadapi breakdown pada pekan ke-18 Memperpanjang jarak The Gunners dengan juara pertahan Manchester City yang kini terpaut 7 poin Terdapat waktu menarik yang menghiasi perhelatan pekan ke-18 ini Di antaranya adalah gol cepat buka Yusaka yang dilesakan setelah 66 detik laga dimulai Gol ini tercatat sebagai gol tandang tercepat Arsenal di Premier League sejak Mei 2013 Ketika Theo Walcott mencetak gol cuma dalam waktu 20 detik Martin Odegaard bermain impresif di laga kontra breakdown Selain mencetak satu gol, dia juga merancang satu asis untuk gol Martinelli Dengan hasil ini, produktivitasnya dalam mencetak gol dan kreativitasnya dalam merancang asis sudah semakin terasa Sehingga dibutuhkan konsistensi terus-menerus untuk Arsenal agar bisa menjuarai Premier League musim 2022-2023 ini Sempat diragukan, Kapten Odegaard bahwa The Gunners nyaman disinggah sana Martin Odegaard semakin memperlihatkan kematangannya sebagai Kapten Arsenal Berkat kepemimpinan pemain krusia 24 tahun tersebut di atas lapangan The Gunners masih nyaman berada di puncak kelas mensementara Premier League Kepercayaan Arteta memasangkan ban Kapten kalengan Odegaard terbukti sudah Dalam kemenangan The Gunners melawan Brinkton, Odegaard banjir pujian Bahkan sang pelatih Mikael Arteta menilai sang playmaker kini sudah menjadi pemain yang sangat krusial bagi The Gunners Sejauh ini Odegaard sudah mendulang 7 gol dan 5 asis dari 15 pertandingan di Premier League Jumlah itu sejajar dengan Gabriel Martinelli dan Bukayo Saka Yang berstatus sebagai top skor Arsenal di Liga musim ini Kecipratan untung dari transfer Madrid, Odegaard cosplay Fabregas Arsene Wenger baru-baru ini mengatakan bahwa penampilan Martin Odegaard bersama Arsenal mengingatkan dirinya akan sosok Kels Fabregas pada masa lalu Mantan pelatih Arsenal itu merasa Odegaard telah menjilmah sebagai pemain yang lengkap seperti yang pernah ditunjukkan oleh Fabregas Didatangkan dari Real Madrid, Odegaard dianggap kalah saing dengan gelandang seperti Luka Modric, Kasimiro, dan Toni Kroos Namun Arteta yang bisa melihat potensinya mengubah Odegaard menjadi motor serangan unggul bagi The Gunners Tim Miriam London akhirnya bisa menikmati servis terbaik dari Odegaard pada saat ini Berkat kebijakan transfer Real Madrid yang bersedia menjual aset potensialnya Kesedanaan NKTL yang belum bisa dilakukan Gabriel Jesus Hadi NKTL sukses menjadi pengganti sempurna Gabriel Jesus Tanggung dua laga sebagai starter NKTL mampu menyarankan gol sebanyak dua kali beruntun Pengabat sepak bola Paul Merson menyebut bahwa Gabriel Jesus tidak dapat mencetak gol seperti yang NKTL lakukan Menurutnya NKTL adalah pemain yang cerdas perihal mencari posisi di dalam kotak penalti Insting mencetak gol yang dia miliki menjadikannya tidak kesulitan untuk mencatatkan namanya di papan skor Kesedanaan yang NKTL tawarkan mampu memberikan impak positif bagi The Gunners Dia melakukan apa yang Gabriel Jesus tak bisa lakukan Dari segi gaya bermain, NKTL memiliki perbedaan yang cukup menjolok dengan Gab Jazz NKTL adalah tipikal striker murni yang banyak menghabiskan waktu di kotak penalti Sedangkan Gabriel Jesus bergerak menyusuri sisi tepi hingga lini tengah untuk membanturkannya Dusan Vlahovic bisa gabung Arsenal dengan satu syarat Juventus bersedia untuk memberikan Dusan Vlahovic kepada Arsenal Namun The Gunners harus menyerahkan Bukayosaka sebagai gantinya Kegemilangan Bukayosaka bukan rahasia lagi Hingga pelatih Juventus masih Miliano Allegri ikut tertarik kepada sang pemain Meski demikian Arsenal akan sulit untuk melepaskan Saka Pasalnya sang pemain menjadi senjata utama Arsenal dalam mengarungi musim ini Apalagi setelah penampilan apiknya di piala dunia Saka tercatat sudah membukukan total 7 gol dan 6 asis dari 22 pertandingan di semua kompetisi Sehingga Juventus harus meragoh kocak lebih dalam untuk mendatangkan Saka Mutrik kembali kirim kode Arsenal santai waspada di tikung Chelsea Bintang muda Ukraina itu terus-terusan menggoda The Gunners untuk segera merekrutnya Untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari seminggu Mutrik menunjukkan bahwa dia selalu mengikuti perkembangan tim Mikkel Arteta Dengan menonton kemenangan mereka atas Brigte Masih ada optimisme bagi The Gunners untuk bisa memboyong pemain muda Ukraina tersebut Hanya saja mereka patut waspada karena rival London Chelsea juga dilaporkan tertarik kepada Mutrik Jika Chelsea memutuskan untuk mengajukan tawaran kepada Mutrik Pemain Ukraina itu mungkin berada dalam situasi di mana dia harus memutuskan pilihan Di antara rival London tersebut Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Simak terus berita update lainnya dari Gunners Face See you Gunners Terima kasih telah menonton!